Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Hari demi hari kita terus melangkah Memasuki hari-hari Dimana Hari itu Menjadi penentu Bulan ini Menjadi bulan yang penuh barakah Yaitu Laylatun Mubarakah Hari dimana Hari itu Yukaddarukullusyein Ditentukan Nasib Nasib itu argian Atau jatahnya Semua ciptaan Allah Di mana hari itu Review Review apa yang ada di law hilmah Mahfuz Yang kita kenal Dengan nama Laylatul Apa pak Laylatul Qadar Itu malam penentuan Malam Barokah Malam diturunkannya Al-Quran Tapi belum pak ya Kita masih di tengah-tengah Ramadhan Artinya kita melangkah Kita melangkah sedikit Demi sedikit Insya Allah nanti juga akan ada Kita bahas Kapan sebenarnya Kapan sebenarnya Laylatul Qadar Sebenarnya Kapan Kapan dulu Waktu diturunkannya Al-Quran Bukan kapan tahun ini Kalau tak kapan setiap tahunnya Pastinya mister Misteri Tidak ada yang tahu Baik kita lanjutkan Kajian kita Para jamaah sekalian Dalam Hal Rukun-rukun So Solat Kemarin kita sudah kaji Mendirikan solat Dan makna solat itu sendiri Makna solat apa pak Doa Ketika didirikan solat Berarti Doa yang dimaksud adalah Yang dimulai dengan takbir Yang diakhiri dengan Salam Jadi kalau dalam Al-Quran Ada talimat Solatun Itu bisa berarti Solat Yang dimulai dengan takbir Dan diakhiri dengan salam Bisa juga Artinya adalah Doa Sebagaimana ayat Al-Quran kemarin Yang kita kaji Solat Di ayat tersebut Bukan berarti Solat Secara fisik Yang dimulai dengan takbir Dan diakhiri dengan salam Karena diiringi dengan zakat Ya penyerahan zakat Setelah Rasulullah Menerima zakat Maka Rasulullah Mendoakan Jadi doa disitu Makna solat disitu Adalah do Doa Sekarang kita masuk Dalam rukun-rukun Solat Sebenarnya nanti Setelah rukun-rukun ini Akan kita lanjutkan juga Dengan Solat-solat Hal-hal lain Tentang solat-solat sunnah Seperti yang kita Dirikan dalam Malam-malam Ramadan ini Yaitu ada solat Tarawih Ada solat Witir Atau solat Tahajud Itu sebenarnya Solat yang bagaimana sih Kita lihat Sisi lainnya Terkadang kan Di pemahaman kita Solat Tarawih itu Harus begini Oh ternyata Enggak harus Nanti itu akan kita kaji Tapi sebelum itu Secara umum Rukun-rukun solat Yang mana Rukun ini Pastinya ada Di semua solat Mau itu Solat wajib Solat fardu Lima waktu Maupun Solat-solat sunnah Jadi namanya rukun itu Pasti semuanya ada Enggak mungkin Enggak Mau itu di solat fardu Ataupun solat sunnah Ada berapa pak Rukun dalam solat Kita ambil saja Dari madhab syafi'i Itu ada berapa pak Kemarin sudah Kita bocorkan Ada berapa Untuk mengetahuinya berapa Kita hitung Satu persatu Mulai dari awal Sebelum kita Kita sebut Itu rukun atau tidak Kita sebutkan saja Semuanya dari awal Mulai solat Sampai akhir selesai solat Kita cek satu-satu Apakah itu rukun Atau bukan Caranya begitu Supaya tertib Jangan sampai Ada yang ketinggal Coba Sebelum kita solat Kita ngapain dulu Ini Niyah Innamal a'malu Bin niyya Wa innamalikul limri'in Ma nawar Ini hadis ini Asas dari segala Ibadah dalam Islam Dalam Kajian Usul al-fiq Hadis ini Paling 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 mendasar Innamal a'mal Sesungguhnya Amalan-amalan Seorang hamba itu Dihitung Ditentukan Berdasarkan Niatnya Kalau Niatnya Udah salah Udah Berarti Tidak terhitung Sebagai Amalan Karena Sesungguhnya Seseorang Likul limri'in Ma nawar Memiliki Apa yang Dia niati Kalau Dia niatnya Lain Ya berarti Milik dia Yang dia niatin Itu Sebatas Yang dia niatin Itu Pengennya Apa Kalau Dia inginnya Apa Yang dia Dapatkan Ya apa Itu Maka Niat Pastinya Dalam Ibadah Itu Apa Niat Dalam Ibadah Itu Karena Apa Niat Dalam Semua Ibadah Dalam Islam Itu Karena Apa Allah Lillahi Ta'ala Makanya Semua Niat Pasti Ada Kalimat Lillahi Ta'ala Sama Dengan As-Sawmuli Puasa Itu Itu Untuk Ku Itu Terjemahan Kita Untuk Tapi Maksudnya Adalah Karena Aku Kuasa Itu Karena Aku Kata Om Allah Kita Niat Dalam Solat Ada Lillahi Ta'ala Kita Niat Dalam Zakat Lillahi Ta'ala Kita Niat Puasa Lillahi Ta'ala Kita Niat Haji Lillahi Ta'ala Apalagi Pak Semua Solat Sunnah Lillahi Ta'ala Kalau Ada Yang Bukan Lillahi Ta'ala Berarti Niatnya Sudah Salah Itu Sudah Dipastikan Tidak Ada Perdebatan Tidak Ada Perdebatan Kalau Niat Bukan Karena Allah Ta'ala Berarti Sudah Salah Berarti Niat Ini Rukun Kalau Solat Tanpa Niat Berarti Hilang Satu Rukun Kalau Rukun Dalam Satu Ibadah Hilang Maka Tidak Tidak Sah Ibadahnya Maka Puasa Tanpa Niat Sah Atau Tidak Tidak Sah Zakat Tanpa Niat Sah Atau Tidak Tidak Sah Apalagi Solat Tanpa Niat Berarti Sudah Dapat Berapa Rukun Satu Setelah Niat Apa Setelah Takbir Disebutnya Takbir Apa Yang pertama Kali Takbir Ratul Ih Ihram Kemarin Sudah Kita Kaji Makna Takbir Ratul Ihram Itu Takbir Yang Mengharamkan Ihram Itu Dari Ahroma Yuhrimu Ihraman Mengharam Mengharamkan Kok Solat Mengharamkan Betul Solat Itu Mengharamkan Makan Mengharamkan Minum Mengharamkan Bicara Mengharamkan Noleh Kanan Noleh Kiri Mengharamkan Bercanda Mengharamkan Semua Yang Diharamkan Kecuali Apa Yang Dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dalam Gerakan Dan Bacaan Solat Jadi Itu Takbir Yang Betul Betul Memulai Seseorang Ketika Solat Itu Udah Nggak Boleh Ngapa Ngapain Kecuali Solat Makanya Disebut Takbir Ratul Ihram Allahu Akbar Berarti Dapat Dua Sudah Rukun Niat Takbir Atul Ihram Itu Dua Setelah Takbir Atul Ihram Ngapain Pak Baca Fatihah Ada lagi Yang lain Yang lengkapnya Yang selengkap Lengkapnya Ada Nggak Sebelum Al-Fatihah Iftithah Doa Ifti Iftithah Atau Istiftah Ada yang Iftithah Ada yang Istiftah Sama Saja Maksudnya Yang Macem-macem Doa Itu Kemarin Sudah Kita Pelajari Ada Empat Macem Sebenarnya Banyak Ada yang Sebelas Ada yang Tiga Belas Macem Kemarin Kita Empat Macem Di Antaranya Allahumma Ba'id Baini Wabayna Khotoyaya Kama Ba'idta Bainal Masyriki Wal Maghrib Sampai Akhir Itu Satu Yang Kedua Contoh Lain Doa Iftithah Inni Wajjahtu Wajhiyya Atau Enggak Pakai Inni Wajjahtu Wajhiyya Liladhi Fatara Samawati Wal Ardu Hanifan Muslimah Wa Ma Ana Minal Mushrikin Inna Solati Wanusuki Wa Mahyaya Unamati Lillahi Rabbil Alamin La Sharika Lahu Wabithalika Umirtu Wa Ana Minal Muslimin Di hadisnya itu Wa Ana Awalul Muslimin Tapi ada riwayat lain Wa Ana Minal Muslimin Tidak masalah Bahkan panjang Setelah itu ada lagi lanjutannya Tapi mau berhenti sampai situ Sah Boleh Tidak merubah arti Mencukupkan sampai situ Ada lagi yang lain Apa Allahu akbar kabiro Walhamdulillahi kathiro Wasubhanallahi bukratau Wa asila Itu Contoh doa iftidah Yang Sahabat kerjakan Tanpa Diberitahukan Sebelumnya oleh Rasul Rasul Tapi setelah itu Diikrarkan oleh Rasulullah Itu malaikat Berebut Untuk mencatat Amal hamba itu Jadi bagus itu Doa itu Dan disahkan Berarti ya Ditakrir oleh Rasul Rasulullah Semasa hidupnya Jadi bo Boleh Meskipun bukan Contoh dari Rasul Rasulullah Tapi ditakrir Diiyakan Tidak dilarang Kemudian Satu lagi Tadi baru Tiga Contoh doa iftidah Apa Subhanakallahumma Wabihamdik Tabarokasmuk Wata'ala Jadduk Wala ilaha Goiruk Ini yang ada di hadis Sunan Abida Abidawud Sunan Abu Dawud Itu Suhi hadisnya Itu Empat macam itu Dan yang lain-lain Kalau ada yang menemukan Silahkan Tapi ada dasarnya ya Ada dalilnya Kalau yang gak ada dalilnya Jangan Nah itu Hukumnya apa pak Apakah itu Rukun Doa iftidah Sun Sun Nah berarti Bukan rukun Bukan rukun Kalau kita tinggalkan Boleh gak Ya masih Sah Solatnya masih Sah Jadi tadi Baru niat Takbiratul ihram Saja dulu Belum Doa iftidah Tidak masuk Setelah doa iftidah Apa Apa Alfa Al-Fatihah Menurut Jumhur ulama Menurut Mazhab Hanafi Ayat Quran Apasa Apa saja Nah ini kan Jadi udah ada Perbedaan tuh disitu Tapi kita Ikut saja dulu Yang mazhab Shafi'i Berarti udah berapa Rukunnya Tiga Udah dapet tiga Niat Takbiratul ihram Al-Fatih Al-Fatihah Ada orang Solat Tanpa Tanpa Al-Fatihah Sah Tidak Tidak Sah La Solatah Liman Lam Yakro Bi Umil Kur Kur'an Tidak Sah Solat Bagi orang Yang tidak Membaca Umul Kur'an Kemudian Setelah Al-Fatihah Bapak Su Surat Dulu Ini Kita Runtetin dulu Semuanya Lengkapnya dulu Kita periksa Satu persatu Apakah itu Rukun atau bukan Surat Ya setelah Al-Fatihah Su Surat Apa saja Surat apa saja Ini Rukun bukan Sun Sunnah Mustahab Sunnah Dianjurkan saja Kalau tidak pun Tidak membatalkan Solat Setelah surat Ada lagi Tidak ada Berarti setelah itu Langsung Ruku Nah Ruku ini Rukun bukan Rukun Berarti berapa Empat Berarti ada orang Solat tidak Ruku Sah tidak Tidak Sah Jadi ruku ini Rukun Oh iya Antara Berdiri Habis baca surat Al-Fatihah Ke ruku Ada takbir tidak Ada Tapi takbir itu Rukun bukan Sunnah 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 Jadi Kita kenali ini Satu persatu Jadi yang rukun itu Takbirnya kapan? Pertama kali saja Yang disebut dengan Takbirotul Ihrom Itu saja Takbir yang Antara berdiri Ke ruku disebut Takbir Apa namanya itu? Intikol Takbir Perpindahan Dari satu gerakan Ke gerakan lain Itu Sun Sunnah Jadi kalaupun Tidak kedengaran Oleh Makmum Atau Kita sendiri Solat Tanpa takbir Ketika Ruku Itu Sah Solat Solatnya Tapi kalau Imam Tanpa takbir Intikol Nanti makmum Yang belakang Belakang Tidak Kedengeran Kasian Makanya disebutkan Oleh Imam Ahmad Takbir Intikol Itu Isyarat Dari Imam Kepada Mak Makmum Supaya Jangan Ditinggalkan Meskipun Itu Sun Sunnah Nanti Makmum Yang jauh Tidak Kedengeran Kasian Kalaupun Dia ngikuti Gerakan Depannya Atau Sampingnya Nanti Terjadi Delay Terjadi Ada Perbedaan Gerakan Kecepatannya Beda Yang depan Mas udah Ruku Yang belakang Baru ngikut Baru ngikut Baru ngikut Gitu kan Jadinya lucu Nanti Solatnya Nggak baru Nggak satu suara Rukunya Apa tadi Rukun Kemudian Habis ruku Apa Iktidal Iktidal Ini rukun Bukan Rukun Berarti Sudah Sudah Berapa Rukun Lima Kalau Ada Orang Ruku Habis Ruku Lagi Nunduk Ruku Langsung Sujud Sah Tidak Sah Karena Tidak Iktidal Jadi Mau Sujud Itu Harus Dimulai Dari Posisi Berdiri Tidak Boleh Sujud Dari Posisi Ruku Jadi Iktidal Itu Rukun Tidak Boleh Habis Ruku Langsung Kesujud Dia Mau Ngambil Jalan Pintas Shortcut Itu Nggak Boleh Shortcut Dalam Solat Itu Tidak Boleh Jadi Udah Berapa Itu Lima Kita Ulangi Lagi Tadi Biar Nggak Kelupaan Niat Takbiratul Ikram Fatiha Ruku Iktidal Habis Iktidal Bapak Sujud Sujud Ini Rukun Bukan Rukun Berarti Sudah Dapat Enam Kalau Dari Iktidal Langsung Duduk Tanpa Sujud Sah Tidak Tidak Sah Nah Setelah Sujud Apa Setelah Sujud Apa Duduk 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 Yang apa Dulu Duduk Apa Namanya Duduk Antara Dua Sujud Duduk Antara Dua Sujud Ini Rukun Bukan Betul Kalau Nggak Ada Duduk Antara Dua Sujud Sah Nggak Ayo Tidak Tidak Sah Soalnya Kalau Nggak ada Duduk Antara Dua Sujud Kita Mau Dihitung Sujud Dua Kali Bagaimana Iya Kan Jadi Duduk Antara Dua Sujud Itu Rukun Sudah Dapat Berapa Rukun Tuh Tujuh Kemudian Setelah Duduk Antara Dua Sujud Ngapain Lagi Apakah Langsung Berdiri Sujud 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 Lagi Sujud Yang Kedua Itu Rukun Bukan Rukun Juga Berapa Tuh Delah Delapan Nah Ini Sudah Mulai Ada Perbedaan Penghitungan Caranya Saja Beda Maksudnya Sama Tadi Kan Ada Sujud Duduk Antara Dua Sujud Sujud Lagi Nah Ini Disebut Sujud Kemudian Sujud Ini Maksudnya Satu Paket Jadi Sujud Dan Kemudian Sujud Lagi Dihitung Satu Jadi Anggap Masih Tujuh Masih Itu Tujuh Atau Ada Juga Yang Menghitungnya Sudah Delapan Tapi Gak Ada Masalah Maksudnya Sama Maksudnya Sujud Yang Pertama Dan Sujud Yang Kedua Cuma Cara Penghitungannya Aja Yang Beda Kemudian Setelah Sujud Ngapain Pak Ini Anggap Aja Kita Yang Dua Rokaat Ini Baru Rokaat Pertama Pak Udah Tahir Abis Sujud Ngapain Bangun Langsung Bangun Atau Duduk Dulu Sebentar Duduk Dulu Sebentar Oke Kita Pakai Mazhab Yang Duduk Dulu Sebentar Nah Duduk Yang Sebentar Itu Rukun Bukan Bukan Itu Sunnah Saja Menurut Mazhab Shafi'i Dan Menurut Mazhab Maliki Tidak Ada Duduk Itu Dari Sujud Langsung Berdiri Itu Nanti Kita Akan Jelaskan Di Gerakan Solat Kita Nanti Ada Itu Dalam Kajian Pekanan Kita Belum Sampai Situ Tapi Sebentar Lagi Jadi Itu Bukan Rukun Berarti Abis Sujud Oke Kemudian Duduk Sebentar Terus Apalagi Abis Itu Bangun Bangun Berdiri Bangun Berdiri Ini Rukun Bukan Rukun Berarti Udah Berapa 8 Atau Sembi 9 Yang Hitungnya Minimalis 8 Yang Hitungnya Lengkap Semua Berarti Sembi 9 Antara 8 9 Kita Hitung Aja Begitu Nah Berdiri Ini Sebenarnya Sudah Di Rukunkan Waktu Pertama Kali Makanya Ada yang Beda Lagi Penghitungannya Yang Pertama Kali Tadi Sebenarnya Waktu Berdiri Pertama Takbir Itu Udah Rukun Juga Tapi Dihitung Lagi Diberdiri Kedua Dihitung Lagi Tapi Maksudnya Digabungkan Aja Udah Intinya Sholat Berdiri Itu Adalah Rukun Kecuali Dia Nggak Mampu Berdiri Ketika Sakit Boleh Duduk 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 Masih Sakit Boleh Tidur Tiduran Tiduran Masih Sakit Ngapain Udah Tiduran Sakit Ya Sudah Kalau Udah Nggak Bisa Nggak 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 Disolatin Akhirnya Disolat Disolatin Kalau Tidur Aja Udah Nggak Bisa Gimana Ya Kemudian Udah Berdiri Nih Anggap Masih Delapan Sembilan Delapan Sembilan Eh Sembilan Sepuluh Karena Tadi Yang Berdiri Pertama Belum Dihitung Sembilan Sepuluh Terus Setelah Berdiri Apalagi Pak Ketika Itu Ya Sama Al-Fatihah Lagi Rukun Udah Di Hitungan Pertama Rukun Lagi Udah Di Hitungan Pertama Iktidal Lagi Sudah Sujud Sudah Dihitung Duduk Antara Dua Sujud Sudah Sujud Lagi Sudah Misalnya Ini Tiga Ruka Ada Yang Maghrib Tashahud Awal Apa Rukun Hukumnya Pak Tashahud Awal Tahiyat Awal Wajib Ada yang bilang Wajib Ada yang bilang Yang lain Apa Rukun Ada lagi Yang lain Ini Tahiyat Awal Kalau Ada Imam Atau Kita Solat Tahiyat Awal Ketinggalan Lupa Batal Enggak Solat Terus Sudah Terlanjur Berdiri Batal Enggak Tidak Batal Ada Hadisnya Di Sohib Bukhari Rasulullah Tertinggal Tahiyat Pertamanya Sampai Dikira Lupa Dan Rasulullah Jawab Tidak Lupa Tapi Memang Dilupakan Oleh Allah Untuk Dijadikan Sunnah Kalau Rasulullah Lupa Dalam Solat Itu Dilakukan Sujud Sah Sah Jadi Enggak Batal Terusin Aja Enggak Perlu Udah Berdiri Eh Lupa Belum Tahiyat Awal Langsung Duduk Lagi Enggak Usah Enggak Kita Harus Tahu Nanti Misalnya Imam Tahiyat Awal Lupa Berdiri Jamaan Enggak Usah Subhanallah Enggak Usah Berarti Jamaanya Enggak Paham Juga Itu Nanti Imamnya Kekeh Pengen Tetap Berdiri Yang Belakang Ramai Terus Subhanallah Akhirnya Nanti Malah Imamnya Noleh Kebelakang Jadi Debat Enggak Boleh Jadi Enggak Batal Enggak Biar Misalnya Jadi Kelupaan Lebih Enggak Bapak Tapi Kalau Kalau Itu Maksudnya Menegur Kelebihan Dan Imamnya Mau duduk Enggak Bapak Enggak Membatalkan Enggak Membatalkan Ya Kalau Kalau Itu Lanjut Aja Juga Enggak Apa Tapi Kalau Imam Setelah Ditegur Mau duduk Enggak Bapak Enggak Batal Lanjut Juga Enggak Apa Lanjut Juga Enggak Kalau Ragu Lebih Baik Dilebihin Kan Aturan Mainnya Pada Umumnya Seperti Indudah Ya Tapi Misalnya Imam Setelah Ditasbih Begitu Enggak Mau Duduk Berarti Udah Lanjutin Lanjutin Kan Makmum Ngikutin Makmum Itu Hanya Menegur Saja Enggak Ngambil Keputusan Tetap Yang Ngambil Keputusan Begitu Dalam Demokrasi Sholat Bagusnya Sholat Begitu Mau Sesalah Apapun Imam Kewajiban Makmum Menegur Tapi Setelah Ditegur Imam Kekuh Pendapat Dia Betul Menurut Dia Berdiri Yaudah Biar Bahkan Nanti Kita Pelajari Dalam Bab Sholat Jamaah Perbedaan Pendapat Antara Ali Nabi Tolib Ini sahabat Belum Sampai Kemajam Ini Bahkan Sahabat Berbeda Antara Ali Nabi Tolib Dengan Abdullah Bin Mas'ud Tentang Menegur Imam Yang Salah Menurut Ali Bin Abi Tolib Tidak Boleh Ditegur Menurut Abdullah Bin Mas'ud Harus Ditegur Itu Aja Udah Berbeda Men Sahabat Dan Itu Terjadi Di Zaman Sahabat Ada Hadisnya Masing-masing Punya Hadisnya Dua-duanya Bener Yang Enggak Bener Yang Enggak So Yang Enggak Pernah Negur Imam Karena Dia Enggak Menang Ikut Sholat Itu Bagusnya Kan Disitu Adanya Perselisihan Karena Mereka Saling Beribadah Adanya Gesekan Istilahnya Karena Mereka Bener-bener Mengerjakan Ibadah Jangan-jangan Yang adem Ayem itu Karena Enggak Sholat Sholat Enggak Apa-apa Kita Jadikan Pelajar Pelajaran Toh Yang Kita Cari Adalah Ridho Allah Kita Kan Sholat Mencari Ridho Allah Bukan Pengen Dilihat Orang Kemudian Tadi Apa Tadi Tasahud Awal Tahiyat Awal Itu Bukan Rukun Jadi Boleh Kalau Sudah Berdiri Sudah Lanjut Itu Hukumnya Sunnah Dalam Madhab Shafi'i Hukumnya Sunnah Tapi Dalam Madhab Maliki Wajib Tapi Meskipun Wajib Bukan Rukun Itu Dalam Madhab Maliki Meskipun Wajib Bukan Rukun Kalau Ketinggalan Ya Sudah Dosa Saja Gitu Meninggalkan Kewajiban Tapi Tidak Membatalkan Sholah Wallah Alam Saya agak Lupa Dalam Madhab Maliki Seperti Itu Gimana Pak Bukan Rukun Tapi Ya Kan Itu Sunnah Kan Ada Pahalanya Sayang Kalau Pahalanya Kita Tinggalin Lebih Baik Kita Kerjakan Dan Jangan Sering Ditinggalin Sengaja Nanti Bisa Menjadi Kebiasaan Dan Merubah Pendapat Merubah Pemahaman Jamaah Oh Ternyata Udah Nggak Ada Lagi Tahiyyat Awal Jangan Jangan Begitu Jangan Sampai Sholat Witir Yang Yang Dua Kan Ada Tahiyyat Awal Iya Makanya Kan Dalam Witir Nggak Ada Tahiyyat Awal Karena Memang Sunnah Tapi Misalnya Witir Tiga Kali Ada Tahiyyat Awalnya Boleh 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 Sama Seperti Sholat Maghrib Pak Sholat Maghrib Itu Dalam Pandangan Ulama Itu Disebutnya Witir Pak Sholat Maghrib Itu Sholat Witir Witir Yang Wajib Yang Fardu Nanti Nanti Kita Akan Bahas Itu Ada Nanti Pembahasan Dalam Perdebatan Waktu Waktu Sholat Eh Sholat Sholat Yang Diwajibkan Nanti Ada Tapi Sebenarnya Udah Kelewat Saya Mulainya Kan Mulai Dari Bacaan Bacaan Sholat Sebenarnya Sebelum Bacaan Bacaan Sholat Ada Tentang Hukum Sholat Waktu Waktu Sholat Sholat Apa Saja Yang Wajib Siapa Saja Yang Wajib Sholat Itu Kita Lewatkan Sengaja Saya Langsung Masuk Kebacaan Dan Gerakan Nanti Setelah Itu Selesai Baru Kita Kebelakang Mundur Untuk Membahas Itu Jadi Tadi Berapa 10 9 Belum Yang Tahiyyat Itu Belum Oke Udah Berdiri Anggap Sudah Tahiyyat Akhir Sudah Duduk Terakhir Sudah 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 Kemudian Duduk Tahiyyat Akhir Nah Tahiyyat Akhir Ini apa Rukun Rukun Kalau Nggak ada Tahiyyat Akhir Bagaimana Mengakhiri Solat Masa Mengakhiri Solat Waktu Rukun Waktu Waktu Berdiri Kan Nggak Mungkin Kecuali Solat Jenazah Solat Jenazah Berdiri Memang Kalau Solat Fardu Yang 5 Waktu Tahiyat Akhir Rukun Berarti Berapa 10 Atau 11 Kemudian Setelah Tahiyat Akhir Apa Pak Nah Ini Dia Di dalam Tahiyat Akhir Beruntun Banyak Rukun Rukun Apa Pak Tadi Solat Sebentar Sebentar Kita Bedakan Kita Urutkan Waktu Tahiyat Apa Yang Pertama Kali Dibaca Setelah Setelah itu Ini Ini Disebut Kalimat Apa Syah Syah Syahad Melakukan Syahad Disebutnya Tashahud Jadi Beda Duduknya Itu Adalah Duduk Tashahud Bacaannya Adalah Bacaan Tashahud Jadi Dua Dua Hal Yang Berbeda Duduk Tahiyat Disebut Duduk Tashahud Itu Rukun Masuk 11 Bacaan Tashahud Nya Juga Rukun Masuk Jadi Dua Be 12 Jadi Duduknya Rukun Bacaannya Juga Rukun Jadi Kalau Duduknya Saja Tanpa Membaca Tashahud Boleh Nggak Nggak Boleh Nggak Sah Dia Duduk Tashahud Duduk Tashahud Akhir Atau Tahiyat Akhir Tapi Nggak Baca Tashahud Langsung Solawat Misalnya Sah Nggak Nggak Sah Jadi Tashahud Duduk Nya Rukun Baca Tashahud Nya Juga Rukun Berarti Berapa Tadi 12 12 12 12 Antara 11 12 Kita Ambil Yang paling Banyak Aja 12 Setelah Tashahud Setelah Bacaan Tashahud Ashadu Allah Ilaha Nah Kapan Nunjukkan Pak Iya Pas Bacaan Apa Lebih Tepat Pas Mulai Ashadunya Ada Lagi Yang Lain Pendapat Satu Ketika Ashadunya Ashadu Allah Gitu Ya Ada Pendapat Lain Ada Yang dari At-Tahyat Oke Ada Yang Lain Yang Begini Emang Begini Dari Awal Oke Ada Yang Lain Ya Naik Turun Ketika Ketemu Lafad Allah Ashadu Allah Ilaha Allah Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Turun Lagi Habis Itu Jadi Hanya Ketika Allah Saja Yang Berdiri Tapi Yang Tadi Yang Ashadu Itu Kurang Tepat Pak Bukan Di Ashadunya Dalam Mazhab Shafi'i Itu Di Kalimat Illa Pas Hamzahnya Itu Pas I-nya Illa Allah Bukan Pas Allah Tapi Illanya Kecuali Pas Kecuali Kan Illa Itu Artinya Kecuali Pas Kecuali Langsung Tunjuk Illa Allah Ashadu Allah Ilaha Illa Allah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Sampai Akhir Tidak Turun Sampai Salam Sampai Mau salam Baru Turun Nah Saya Sedikit Tentang Yang Begerak Begerak Ini Sebenarnya Dalam Pandangan Mazhab Imam Mazhab Itu Tidak Ada Begerak Begerak Tapi Ada Yang Mirip Mirip Bisa Jadi Pendapat Yang Mengatakan Begerak Begerak Ini Kan Sebenarnya Hadisnya Sama Cuma Ada Tambahan Yuhar Rikuha Yuhar Rik Itu Kan Artinya Menggerakkan Tapi Ini Nanti Saya Bahas Panjang Waktu Bab Khusus Kajian Pekanan Tapi Disini Saya Mau Bahas Sedikit Tentang Ada Mazhab Yang Tadi Itu Pak Yang Naik Turun Ketika Kalimat Lafad Allah Jadi Setiap Ada Kalimat Allah Dia Berdiri Turun Berdiri Turun Nah Jangan 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 Yang Maksud Jamaah Yang Begini Begini Itu Cuma Kecepetan Gitu Udah Udah Jadinya Takli Dul Akma Ngikut Buta Gitu Cuma Ikut Ikutan Dia Taunya Begerak Gini Gini Gak Tau Sebenarnya Maksudnya Ketika Kalimat Allah Aja Naik Ketika Ada Lafad Allah Aja Bukan Bukan Tiap Hitungan Sedetik Tuk 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 Gitu Soalnya Dalam Pandangan Imam Mazhab Itu Gak Ada Yang Begini Begini Terus Kecuali Yang Tadi Itu Yang Ada Kalimat Allah Baru Naik Dan Itu Enggak Setiap Detik Hitungannya Bukan Setiap Tetik Tapi Setiap Ketemu Lafad Allah Maka 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 Kembali Bagi Bagi kita Yang Bukan Kapasitasnya Sebagai Mujdahid Ikuti Saja Imam Mujdahid Jangan Memahami Hadis Sendiri Dengan Memaknai Memahami Hadis Yuhar Ikuha Itu Begini Begini Terus Bahkan Dalam Bidayatul Mujdahid Nanti Kita Kaji Yang Paling Betul Adalah Yang Diem Saja Udah Dijawab Ibn Rus Udah Finish Itu Gak Dikaji Bahkan Perdebatannya Gak Dikaji Rahimah Allah Dalam Mazhab Syafi Pun Begitu Yang Betul Adalah Yushiru Dan Hadisnya Yang Sabit Yang Lebih Kuat Asbat Itu Yang Menunjuk Bukan Yang Menggerakkan Kalimat Hadisnya Yushiru Biasba'ihi Biasba'ihi Yushiru Yushiru Itu Menunjuk Ada Orang Menunjuk Gini Gini Tuh Disana Gak Ada Namanya Menunjuk Itu Diam Iya kan Nanti Itu Di bab Itu Tadi Abis itu Apa Salat Salawat Allahumma Salli Ala Yang Pakai Sayyidina Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Boleh Tanpa Sayyidina Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Shafi'i Shafi'i'i Sudah Berapa Tiga Be Tiga Belas Tapi Di Hitungan Lain Dua Belas Tadi Kita Hitung Ambil Yang Paling Tingginya Nah Nah Inilah Sholat Di Dalam Sholat Ada Sholat Sholawat Makanya Sholat Itu Disebut Sholawat Juga Karena Ada Sholawat Dan Makanya Dalam Madhab Shafi'i Sholat Sholat Sholawat Dalam Sholat Itu Wajib Tidak Seperti Dalam Madhab Hanafi Hanafi Tidak Wajib Dirukunkan Dalam Madhab Shafi'i Tidak Sah Sholat Tanpa Sholat Karena Sholat Itu Kan Sholawat Bayangkan Begitu Agungnya Sholawat Kepada Rasulullah Sampai Diwajibkan Dalam Sholat Lima Waktu Lima Waktu Makanya Tidak Akan Ada Muslim Yang Tidak Bersolawat Kepada Rasulullah Minimal Sehari Lima K Lima K Dan Bersyahadat Minimal Sehari Lima K Lima K Makanya Ketika Dia Hanya Bersyahadat Bersolawat Sehari Empat Kali Berarti Ada Satu Dosa Yang Ditinggalkan Atau Tiga Kali Sehari Berarti Ada Dua Dosa Yang Ditinggalkan Ada Dua Kewajiban Jadi Kita Sudah Ditakar Sehari Minimal Solawat Dan Syahadat Lima Waktu Nah Setelah Solawat Apa Tadi Solawat Hanya Sampai Situ Sah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Udah Misalnya Udah Sampai Situ Assalamualaikum Warahmatullahi Sah gak Pak Sah Gak Pak Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Misalnya Sah Gak Pak Yang Wajib Itu Solawat Kepada Nabi Atau Kepada Keluarganya Juga Yang Wajib Adalah Kepada Nabi Dalam Solat Jadi Misalnya Berhenti Sampai Situ Sah Tapi Yang Afdol Yang Paling Utama Adalah Solawat Solawat Ibrahim Allahumma Salli Ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad Kama Salli Ta'ala Ibrahim Wa'ala Ali Ibrahim Wabarik Ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad Kama Barak Ta'ala Ibrahim Wa'ala Ali Ibrahim Inna Khamidun Majid Atau Fil Alamina Inna Khamidun Majid Itu Yang Afdol Yang Utamanya Tapi Enggak Sampai Situ Pun Bo Boleh Sah Setelah Itu Apa Misalnya Ada Doa Doa Yang Disunahkan Berarti Itu Sun Sunah Yang Seperti Kemarin Allah Sunah Sunnah Sunnah Terus Apa Penutupnya Solat ini Apa Salam Salam ini apa? Rukun Berarti berapa itu? 4 be? 14 Yang dalam hitungan minimalis 3 be? 13 Jadi disebut 13 rukun Atau yang mau menghitung tadi Berdiri 2 atau sujud 2 Berarti dia 11 Atau mau yang berdiri 2 Yang sujud 2 berarti ada yang hitungnya 15, 16 atau bahkan 17 Gak masalah itu beda jumlahnya Tapi intinya sama yang dimaksud Jadi minimal-minimalnya 13 rukun Termasuk salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang rukun ini yang berapa? Yang pertama apa harus dua-duanya? Yang pertama saja Rukun Dan salamnya ini yang dirukunkan adalah Ucapannya atau nengoknya pak? Ucapannya Beda dengan tashahud Kalau tashahud gerakannya duduknya itu rukun Bacaannya juga rukun Tapi kalau salam Bacaannya yang rukun Sedangkan gerakan nengoknya adalah sun Sunnah Jadi kalau pun gak nengok Sah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sah Tapi kan sunnah Ya kita ambil pahalanya Nengok Apa susahnya kan nengok Nengok kanan Nengok di kiri Sunnah Ambil pahalanya Jadi itulah rukun Rukun dalam sholat Ada yang mau ditanyakan pak? Silahkan Ya Pak Haji Tadi di selah-selah itu Di tengah-tengah itu Tumak nina Tumak nina Semenjak ruku Kan berdiri Ruku Tumak nina Iktidal Tumak nina Sujud Tumak nina Tumak nina itu tenang Duduk antara sudah sujud Tumak nina Jadi jangan Baru ruku Sudah langsung iktidal Langsung sujud Kan ada yang begitu Sholatnya ngebut Itu gak boleh Gak tumak nina Belum sempurna rukunya Sudah langsung berdiri Belum sempurna berdirinya Sudah langsung sujud Belum sempurna sujudnya Langsung duduk Itu gak boleh Tumak nina bagus pak Tadi diingatkan Berarti ada Ada yang Harusnya digabungkan Antara apa itu Itu termasuk dalam Tiga belas itu Sebenarnya Tiga belas Atau empat belas Makanya disebutnya Tiga belas Atau empat belas Atau tujuh belas Ada yang ngitungnya begitu Nah selain itu Ada lagi pak Tumak nina Iktirukun Betul Ada lagi pak Satu ketinggalan Yang terakhir Setelah salam itu Tertib Iya Jadi itu harus Berurutan tadi Gak boleh Gak boleh Ada yang Ada yang Mendahului Gak boleh Jadi harus tertib Tertib Niat dulu Takbiratul ihram Fatihah Jangan takbiratul ihram dulu Allahu akbar Baru niat Itu gak sah Gak sah Karena niat itu Bukan bacaan sholat Itu Itu Buatan manusia Bukan buatan Al-Quran Atau hadis Itu hanya Redaksi manusia Gak boleh Gak boleh Gak boleh dalam sholat Kecuali dalam hati Boleh Tapi niat pun Tetap Letaknya bukan Di dalam sholat Tapi di luar sholat Ataupun dalam Mazhab syafi'i Berbarengan dengan Takbir Kalau dalam Mazhab syafi'i Allah Makanya Dalam Mazhab syafi'i Itu takbirnya lama Karena sambil Niat dia dalam hati Allahu akbar Sambil niat dalam hatinya Saya niat sholat maghrib Meskipun sebelumnya Dilafatin Solifar maghrib Itu Itu dilafat Dilisan Dan sah-sah saja Baru ketika takbir Dalam hatinya Allah Niat saya sholat maghrib Tiga roka'at Lillahi ta'ala Niat dalam hatinya Tapi niatnya Nggak ada niat Niat dalam hati Niat sebelum 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 takbir Sah Karena Ada yang niatnya Sebelum takbir Ada yang niatnya Berbarengan ketika Takbir sah Itu hanya Mazhab syafi'i Saja yang bareng Dengan takbir Mazhab lain Sebelum takbir Sah Misalnya Baru di pintu Masuk masjid Atau musholat Udah niat Dalam hati Sah Tapi dalam Mazhab syafi'i itu Pak Jangan terlalu jauh Bicara Karena dalam Mazhab syafi'i itu Itu mazhab lain Boleh Dalam mazhab syafi'i itu Yukorin Mukorin Jadi Kalau bisa Dekat Berbarengan Antara Waktu dia Mau takbir Dengan niat itu Dekat Jangan terlalu jauh Karena bisa jadi Niat orang ketika Di jalan Udah berubah Dikhawatirkan itu Ketika jalan Musholahnya jauh Di tengah jalan Aduh Keganggu apa Niatnya udah berubah Hati-hati Di situ Ya Gimana gimana Pak Niatnya kapan tadi Oh iya sebelum takbir Pokoknya sebelum takbir aja Pas lagi jalan pun Boleh Dari situ ke sini Yang penting jangan terlalu jauh Gitu jaraknya Jangan sampai ada Kegiatan lain yang menghalangi Misalnya nih Udah niat Niat mau sholat Zuhur Dari rumah tuh udah Jalan-jalan-jalan Di tengah jalan Mau ke masjid Musholah Ngobrol akhirnya Eh gimana tadi kabarnya Akan udah keganggu tuh Niat tadi udah Udah kebarongin Keselingi Kesalip Sama obrolan Nanti sampai musholah Tau-tau langsung Allahuakbar Niatnya tadi Udah Disisipi Jadi kalau kita tertipkan Urutannya Jadi niat Ngobrol sama orang di jalan Terus takbirkan gitu Jadinya ada sesuatu yang Nyelip tuh Di antara rukun-rukun Tadi kok Antara niat Ketakbiratul ihram Ada ngobrol Nah itu yang dikhawatirkan Makanya dalam Mazhab syafi'i Kalau bisa Niat itu Berbarengan Atau Berdempetan Dengan takbir Jangan jauh-jauh Jangan terlalu jauh Oh enggak Ya sebelum takbir Ya sebelum takbir Makanya kan Kenapa kita Selalu dilisankan Supaya mengingatkan Itu Litakit Untuk takit Dalam hati Makanya Saya kurang suka Ada pendapat Yang suka Ngata-ngatain Niat Dalam lisan Itu enggak usah Enggak perlu Itu terlalu Merendahkan Kalau menurut saya Justru Itulah momen Mengingatkan kembali Dia meskipun Sudah niat di rumah Kan di jalan Misalnya ngobrol Nyapa orang Kan gitu Ditakit lagi Dengan lisan dia Waktu sebelum takbir Kan Usul Lifer Enggak apa-apa Meskipun itu Jadi kebiasaan Yang enggak dikerjakan Di zaman Rasulullah Ya Rasulullah Para sahabat Dekat dengan sahabat Gitu kan Lah kita ini jauh Niat kita Beda pastinya Dengan niat-niat Para sahabat Yang deket Mereka Diridoi Allah SWT Sedangkan kita kan Wallahu'alam Belum tentu Mereka itu Radiyallahu'anhu Radiyallahu'anhum Waradu'an Disebutkan dalam Quran itu Allah meridoi mereka Mereka ridho Kepada Allah Sedangkan kita Belum tentu Makanya Enggak usah dengerin Pendapat-pendapat Yang bilang Niat Enggak perlu Dilisan Yang penting Dalam hati Iya niat Justru orang yang Dilisan itu Niat Insyaallah ya Memastikan yang ada Dalam hatinya Tapi yang ada Dalam hatinya Udah niat kan Belum tentu Belum tentu Maksud saya Jangan-jangan Dia terganggu Waktu Waktu dia ngobrol Apa-apa Gitu kan Terganggu Meskipun dia sudah Niat dalam hati Karena tanpa ada Penegasan Dilisan Jadi lebih baik Ambil dua-duanya Lisan iya Hati iya Jangan hanya Mengandalkan hati Iqrar Iqrar Lisan itu kan Ikror Ikror Dengan lisan Ikrar Dengan lisan Pembenaran Dalam hati Pembenaran Dalam hati Saja tanpa Dilisan Kan betul Tapi kan Kita khawatir Pembenaran Dalam hati Kita udah Berubah Waktu selama Di jalan Ngobrol Atau setelah Masuk Nusola Ngobrol lagi Gitu kan Sambil nunggu Imam datang Atau sambil Nunggu komat Wallahu a'lam Begitu kan Ada lagi Tadi Pak Haji Mau nanya Udah Oh udah Jadi begitu Rukun-rukun Dalam Tadi ada yang Mau saya sampaikan Lupa nih Tadi Pas ada pertanyaan Apa itu Sudah Karena lupa Udah dilupakan Itu saja Alhamdulillah Kita kaji Rukun-rukun Insyaallah Insyaallah Nanti akan kita Kaji Bagaimana sih Sisi lain Sisi lain Dari Sholat Tarawih Witir Tahajud Dan Sholat-sholat Sunnah lainnya Yang Yang mungkin Di Di Pemahaman kita Selama ini Terasa aneh Atau Jangan-jangan Kita memahaminya Agak Agak Keliru Yang tadinya Sebenarnya itu Sunnah Tapi kita menganggap Wajib Atau Kebalikannya Itu nanti kita Kita kaji Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau ada kekeliruan Mohon Dimaafkan Dan dikoreksi Pak Tolong koreksiannya Kalau misalnya Kemarin-kemarin Saya ada salah penyampaian Bapak Temukan dalam Kajian lain Atau dalam kitab Silahkan disampaikan Kita kaji bersama Gak apa-apa Share Saya juga masih belajar Karena saya juga Dalam menyampaikan ini Harus baca-baca dulu Baru saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati